Ustaz Abdul Somad, Sombong Kepada Orang Sombong Itu Sadakah Penyanyi dan presenter Rina Nuskembali jadi perbincangan publik, itu setelah seorang ustaz yang mengomentari penampilannya. Seperti yang diketahui, belakangan ini nama Rina Nus jadi topik yang hangat diperbincangkan masyarakat setelah keputusannya melepaskan hijabnya. Ia bahkan disebut-sebut telah murtad bahkan memutuskan atuis, meski hal itu ditampik oleh Rina. Belakangan ini heboh video seorang ustaz yang mengejek rupa Rina Nus. Hal itu bahkan ia sampaikan di depan para jamaahnya dan mengundang banyak tawa. Diketahui ustaz itu bernama Abdul Somad dan kerap melakukan tanya-jawab dengan jamaahnya. Pada video itu, ia membacakan sebuah kalimat di kertas yang ia pegang. Tentang fenomena Rina Nus yang buka jilbab, alasannya tidak ada yang berubah sama saya, sama saja katanya, katanya pada awal video. Ia kemudian seperti terlihat bingung dan melirik ke arah kiri. Rina Nus ini siapa? Tanyanya kemudian disambut tawa beberapa orang di sana. Artis. Yang pesek itu? Saya kalau artis jelek-ndak, kurang berminat saya. Apa kelabihannya? Pesek, buruk, itu saja, katanya melanjutkan. Ia lalu melanjutkan pertanyaan yang disampaikan jamaahnya tersebut. Lalu ia mengatakan kalau Rina Nus tidak merubah isi hatinya, yang diubah hanya tampilan fisiknya saja. Kemudian terlihat Rina Nus yang menanggapi ejekan dari ustaz tersebut. Ia memposting fotonya menutupi hidung sambil memejamkan mata. Saya memang jelek, pesek, buruk dan tidak memiliki kelebihan apa-apa. Saya sudah tahu sebelum Anda mengatakannya. Tapi dengan segala keterbatasan dan kelemahan ilmu saya, saya tidak sampai hati mengatakan hal buruk tentang orang lain titik kemanusiaan hati nurani. Rupanya, Seng Ustaz yang membuat klarifikasi soal ucapannya tersebut. Ia mengatakan kalau dirinya bukan mengejek, tapi Rina Nus yang menurutnya sudah mengejek agama. Elah, Ustaz somat itu pandai ceramah aja itu, itu ceramah Ustaz yang sedang viral kata-katanya kasar, mengejek orang. Itu bukan saya mengejek, itu orang sudah mengejek agama. Kalau ada perlu tidak perlu beragama, tidak perlu bertuhan bisa baik, kenapa cari Tuhan? Sombong kepada orang yang sombong, sodakoh, Allah wakbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.